Oke, halo my dear, apa kabar lagi? Balik lagi sama Kuratih disini Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet Tapi kali ini aku punya tema spesial Kabar bahagia apa sih yang bersiap menyambut kalian di tahun ini Di tahun 2023 ini Mungkin ada yang bisa risonet Mungkin bisa kalian jadikan motivasi Atau mungkin afirmasi Atau mungkin kalian bisa asumsikan So mungkin ke depan bisa terjadi dan terwujud Atau manifestasi bahagia kalian Tapi disini kali ini temanya adalah Kabar baik, kabar bahagia yang bersiap menyambut kalian Di tahun 2023 ini Oke, so let's get started Kita akan lihat Kabar baik apa sih yang bersiap menyambut kalian Oke, aku dapat di-empress Oh my god Wow, kartu pertama udah kayak kabar baik ya Energi positif Which is aku dapat di-empress ya Mungkin kamu terfokus dengan energi feminim kamu Ya balancing Ya kamu udah kayak mungkin healing Atau mungkin disini Kalau aku lihat ada kabar baik juga Karena disini ada pregnancy and birth Mungkin ke depan kamu akan punya baby Kamu memanifestasikan baby Kamu akan punya baby Atau mungkin kamu akan punya anak di tahun ini juga bisa Tapi kalau aku lihat Rejeki kamu juga akan mengalir lebih lancar Especially aku lihat disini kayak Kamu mulai in tune ya Terkoneksi lagi dengan diri kamu sendiri Especially mungkin kamu yang nonton video ini Kayak lebih banyak divine feminine Atau energi feminim So aku lihat ada energi baik ya Dimana kamu sudah mulai get on your power Kamu udah kembali kepada kekuatanmu sendiri Kamu udah tenang Kamu udah kayak lebih biasa aja Kamu udah fokus dengan diri kamu Dan aku lihat kayak rejeki Mungkin dari kesehatan Mungkin dari kayak Apa ya Kayak energi dimana kayak Apa ya Aku dapet kayak Rejeki yang kayak Keuangan Karir kamu akan lebih baik disitu Kayak mungkin kamu berambut sebahu I don't know Atau mungkin disini kamu Taurus Libra Sun, Moon, Rising Atau Venus Oke The Night of Cups Wow 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 Romantic Devoted and Faithful An over of love coming in Oke So kalau aku lihat disini Ada banyak tawaran cinta Atau ada tawaran cinta spesial Maybe Di tahun ini kamu akan bertemu seseorang baru Atau mungkin disini ada tawaran cinta yang hadir buat kamu Disini seseorang yang bener-bener kayak devoted Kayak setia sama kamu Faithful sama kamu disitu Dan Apa ya Kamu udah bisa kayak belajar lebih gak Apa ya Udah bisa kayak handle Emosi kamu handle Ego kamu handle Diri kamu sendiri juga disitu Oke Dan the devil Oke So kalau aku lihat disini Mungkin ada hal-hal yang kamu kayak terhubung dengan energi Kayak addiction Mungkin kamu Misalnya kayak Suka emosional Atau mungkin disini kamu kayak I don't know Seseorang mungkin sering get drunk Mabuk Atau apa disini Karena aku dapat kayak Addiction Temptation Jadi mungkin kayak Mungkin kamu ada sisi Kamu gak bisa mengontrol emosi kamu Kamu ambisius yang berlebih Kamu udah bisa kayak lebih baik disitu Kamu udah bisa kayak handle Kamu udah bisa kayak intune Ya karena disini ada energi di devil Dan disini di impress Jadi kamu udah kayak Bagaimana Sisi Devil Dalam dirimu Atau mungkin kayak sisi Kayak ada sisi kayak negatif Kamu udah bisa kayak Lepaskan Kamu udah bisa minimalisir Ya Atau mungkin disini Kalau aku lihat Ambisi Ambisi ke arah yang lebih positif Kamu udah bisa Membangkitkan diri kamu Dengan mengejar goals Kamu Mungkin goals kamu Di segi karir Segi keuangan Kebahagiaan Kehidupan Disitu Oke aku dapat The eight ones Oh my god Oh my god My lovely Look at this Fast movement Communication Good news Kabar baik Komunikasi Mungkin disini Di tahun ini Seseorang akan kembali Berkomunikasi I don't know Atau kamu akan Punya banyak penggemar Atau disini Kamu akan Apa ya Mungkin kamu yang terhubung Dengan pekerjaan Yang komunikasi Dengan banyak orang Ya jadi Kalau aku lihat Kayak ada improvement Ada improvement Dalam diri kamu Dimana kamu Kayak lebih stabil Kamu bisa mengambil Keputusan terbaik Kamu Kamu kayak Take it easy Kamu kayak Santai Aku lihat disini Juga banyak traveling Mungkin di depan Kamu akan traveling Dan aku lihat Kayak ada sisik Mungkin kamu akan Bertemu seseorang Via internet Via online Via social media Atau mungkin Pekerjaan kamu Yang terhubung Dengan Handphone Telephone Ya computer IT Chill out Chill out Like santai Take it easy Aku dapat kata-kata Seperti itu Ya mungkin Kayak Ada reward Di 2023 Ini dari hasil Kerja keras kamu The six of cups Oke Reconnecting Living in the past Nostalgia Inner child Healing Ya mungkin Kamu healing Inner child Kamu Mungkin kamu Perbaiki diri Kamu Ya tapi Kalau aku lihat Disini juga I don't know Mungkin aku dapat Kayak Mungkin bulan Desember Mungkin kamu lahir Di bulan Desember Atau ada momen penting Di bulan Desember Di tahun Ini Ya karena kita Udah lewati 2022 Tapi aku lihat Disini mungkin Kamu akan Terkoneksi lagi Dengan energi Masa lalu Maybe Seseorang dari Masa lalu Kamu Akan Reconnecting Akan kembali Untuk berkomunikasi Jika ini Resonate Karena Aku melihat Kayak ada Sisi komunikasi 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 Mungkin seperti itu Oke Dan disini Aku dapat The star Oke Hope Wish is coming True Jadi aku lihat Di 2023 Ini Banyak banget Intian kamu Yang terwujud Mungkin Kamu yang Memanifestasikan Kado Kebahagiaan Yes They're coming My love Leader Dan ini tuh Kayak Christmas Sama ini Disini tinggal Buka kado Dan aku lihat Kamu udah Healing Kamu udah Memperbaiki Diri kamu Melepaskan Melepaskan Kekecewaan Kamu udah Apa Mungkin dulu Kamu sering Meragukan Diri kamu Kamu udah Mulai Percaya Dengan diri Kamu sendiri Dan aku Lihat Banyak banget Harapan Harapan Kamu Impian Kamu Doa Kamu Yang akan Terwujud Mungkin Kamu Memanifestasikan Soal Cinta Yes They're coming My life Leader Karena Tawaran Cinta Akan Hadir Mungkin Disini Kamu Yang Menginginkan Ada Seseorang Kembali Maybe Someone Is Coming Back Mungkin Seseorang Akan Kembali Karena Kalau Kulihat Disini Ada Energi Kayak Kamu Mungkin Akan Kembali Terkoneksi Dengan Seseorang Di Masa Lalu Atau Disini Kayak Ada Yang Kembali Ada Yang Keep Coming Back Reach You Out Disitu Tapi Kalau Kulihat Overall Energi Kamu Udah Bener Baik Bener Kayak Kamu Udah Bisa Andalkan Diri Menyesuaikan Beradaptasi Dengan Apa Yang Kamu Hadapi Mungkin Kadang Kamu Panik Ya Mungkin Kamu Tipikal Orang Muda Panik Tapi Kamu Coba Untuk Bisa Menenangkan Diri Kamu Sendiri Oke But Let's See Again Aku Coba Pake Kartu Ini Hampir Mirip Ya Sama Sama Ya Cuman Ini Lebih Barunya Baru Aku Beli Dan Kita Lihat Mungkin Karena Aku Suka Banget Kartunya Makanya Aku Pake Oke Aku Dapat The Two Of So Choices Crossroad Denial Ya Kalau Aku Lihat Disini Mungkin Kedepan Kamu Akan Mengambil Sebuah Keputusan Ya Karena Aku Lihat Disini Juga Kayak You Will Make Decision Kamu Akan Buat Keputusan Karena Mungkin Banyak Tawaran Cinta Yang Hadir Ada Tawaran Masa Lalu Ada Orang Baru Ya Atau Mungkin Pekerjaan Dua Pilihan Situasi Dua Pilihan Cinta Atau Something About Yourself Disitu Tapi Finally Kamu Kan Buat Keputusan Terbaik Kamu Oke The Queen Of Wands Ambitious Charismatic Oke So Kalau Kulihat Again Disini Kalau Kulihat Kayak Di Tahun Ini Kayak Kamu Mengubah Diri Kamu Kamu Bertransformasi Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Ya Mungkin Kamu Sekarang Adalah Sosok Yang Auranya Baik Percaya Dirinya Sangat Kuat Ya Kamu Juga Udah Bisa Kayak Bagaimana Kayak Diri Kamu Lebih Karismatik Kayak Energi Kamu Aura Kamu Lebih Menarik Disitu Dan Kamu Mungkin Fokus Pada Goals Kamu Kedepan Dan Ya Aku Lihat Banyak Tawaran Cinta Bakal Hadir Buat Kalian Oke Let's See Again Oke Aku Lihat Disini Happy Aja Nih Gak Tau Mungkin Tahun Apa Tahun 2020 Kamu Kayak Ada Crisis Kamu Ada Problem 2021 Kamu Mulai Mencoba Untuk How to Handle Bagaimana Menghandle Di 2022 Kamu Di Fase Tenang Relaxation Calm Cooling Down Ya Di 2023 Bakal Banyak Something Exciting Bakal Banyak Hal Hal Buat Kamu Excited Kayak Ngebuat Kamu Kayak I'm Happy Like Kamu Bahagia Kamu Happy Disitu Kayak Ya Ada Mungkin Serang Lahir Di Bulan Di Hari Jumat Atau Disini Ada Moment Penting Like Amu Gak Tau Dapat Kengat Lagunya Katy Perry Yang Last Friday Night Ya Ada Mungkin Kayak Kamu Lebih Happy Aja Energinya Kayak Happy Happy And Happy Disitu Okay Let's See Again Apakah Kan Menemukan Kartu Yang Sama Okay The Six Of Pentacles Generosity Support Okay So Kalau Kulihat Disini Keuangan Kamu Juga Akan Lebih Baik Akan Lebih Stabil Kerja Kamu Akan Lebih Finansial Karir Kamu Akan Lebih Stabil Finansial Kamu Lebih Baik Disini Karena Kulihat Kayak You You Rip What You So Jadi Kamu Akan Mendapatkan Karma Yang Kamu Tanah Mungkin Kamu Sering Berbagi Mungkin Kamu Sering Bersedekah Mungkin Kamu Apa Di 2023 Kayak Ada Banyak Kayak Lancar Kayak Apa Yang Kamu Manifestasikan Apa Yang Kamu Impikan Terlepas Mungkin Gak Bisa Semua Terwujud Langsung Sesuaikan Handah Kamu You Manifestasikan Tapi Kembali Semesta Yang Akan Menentukan Kapan Ini Bisa Buat Kamu Atau Memang Ini Ada Rencana Lain Semesta Yang Dia Tetapkan Buat Kamu Disini Tuhan Dan Semesta Oke So Just Keep Moving On Keep Moving On Mungkin Seperti Itu Tapi Kalau Aku Lihat Kamu Udah Lebih Stabil Again Emotional Keuangan Karir Dan Aku Lihat Love Is Coming To You Maybe Aku Lihat Disini Ada Energi Soulmate Karena Kamu Udah Bangga Sama Diri Kamu Like You Happy Disitu Oke Dan Disini Aku Dapat Denar One Passionate Adventure Restless Oke So Aku Lihat Disini Kamu Mungkin Bakal Traveling 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 A lot Mungkin Bisa Traveling Overseas Traveling Domestic International Domestic Maybe Dan Aku Lihat Kamu Ibaratnya Mungkin Dulu Kamu Susah Untuk Memujudkan Apa Yang Kamu Ingin Karena Mungkin Kamu Ada Hal Yang Kamu Struggle Kamu Semangat Kamu Bangkit Lagi Dan Akhirnya Kamu Bisa Menjadi Diri Kamu Sendiri You Find Yourself Di 2023 Ini You Find Your True Self You Find Your Authentic Self Kamu Menemukan Sejatinya Kamu Dan Kamu Menemukan Visi Dan Misi Kamu Dan Kamu I'm Happy Ini Energi Happy Night Wands Queen Wands Banyak Something Yang Kamu Bakal Do It Seperti Itu Dan The World Di Disini The World Complation Achievement Kamu Akan Menu Kesuksesan Dan Again Traveling Disini Ada Pesawat Traveling Maybe Kamu Can Traveling Around The World Ya Kamu Bakal Traveling Keseluruh Dunia Keleling Jalan Jalan Anything Atau Mungkin Kamu Mewujudkan Impian Kamu Ada Kesuksesan Yang Luar Biasa Disitu Again Ya Kamu Mulai Planning Disini I don't Mungkin Kamu Pengen Ke Paris Mungkin Pengen Ke Italy Mungkin Pengen Ke Big Ben Mungkin Kamu Pengen Ke London Maybe Ya Atau Mungkin Kamu Pengen Kemana Disini Pengen Traveling Thailand Maybe Singapura Malaysia Anything Disini Anything Karena Aku Lihat Kamu Mulai Explore Something Karena Di 2022 Kamu Fase Healing Ya Di 2023 Aku Lihat Kayak Wow You Get Back To Yourself Kayak I'm Happy Ayo Kita Kayak Come on Let's Do It Kayak Bersemangat Lagi Disitu Oke But Let's See Again Mungkin Disini Apa Sih Kayak Main Temanya Kamu Di 2023 Ini Oke Aku Lihat Kesuksesan Keberuntungan Kebahagiaan Confident Yang Luar Biasa Percadir Yang Luar Biasa Oke Aku Dapat Karir Ya Again Karir Kamu Akan Benar Bersinar Kamu Yang Bakal Bangkit Lagi Sukses Ada Kesuksesan Yang Luar Biasa Pada Diri Kamu Oke Dan Disini Ada Happiness Ada Kebahagiaan Yang Luar Biasa Maybe We Take One More Oke Dan Ada Pernikahan Jadi Buat Kamu Yang Mungkin Memanifestasikan Pernikahan Di Tahun Ini Yes They Coming Malah Fidder Atau Kamu Akan Bertemu Seseorang Kamu Ada Koneksi Dan This Is Your Soulmate Atau Mungkin Seseorang Dari Masa Lalu Akan Kembali Menawarkan Komitmen Tergantung Mana Energi Ini Yang Cocok Sama Kalian Mungkin Kalian Bisa Buka Lagi Setelah Mengalaminya Oh Iya Ternyata Kok Nyambung Karena Aku Percaya Tidak Ada Yang Kebetulan Tapi Mungkin Energi Ini Belum Bisa Terjadi Sekarang Mungkin Harus Terjadi Kedepannya Tergantung Mana Yang Cocok Sama Kalian Januari Oke Aku Dapat Bulan Januari Mungkin Penting Oke Bulan Mei 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 Kok Mei Oke Aku Dapat Bulan Maret Maret Oke Oke Aku Dapat Bulan April Bulan Juli Juli Dan Kita Ambil Satu Lagi One More June Oke Dan Disini Aku Dapat Oke Kita Akan Lihat Mungkin What's Going On Oke Ya Again Disini Kayak Kayak Apa ya Mungkin Ada banyak Hal Mungkin Kamu Pernah Mengalami Luka Ata trauma Yang berat Jadi Di 2023 Ini Kamu Udah Bener Bener Bisa Untuk Kayak I'm Okay I'm Okay Kamu Udah Bisa Lepaskan Dan Retreat Mungkin Seseorang Yang Dulu Menjauh Dari Kamu Dia Akan Kembali Hadir Di 2023 Ini Atau Mungkin Kamu Kan Menghabiskan Waktu Dengan Seseorang Maybe Honeymoon Traveling Together I don't know Enjoy The Moment Karena Aku Lihat Kayak Di 2023 Ini Tahun Yang Menyenangkan Buat Kalian Okay Let's See Again Okay Oh My God Oh My God Aku Tadi Emang Berharap Pada Kartu Wedding Tapi Day Coming Pay Attention To The White Flags Aku Lihat Disini Ada Tanda Aku Lihat Kayak Mungkin Senesta Support Kamu Senesta Kayak Bener Bener Ini Loh Dari Mimpi Dari Angel Number Dari Anything Yang Kamu Rasakan Intuisi Kamu Dan Let Your Friends Help You Mungkin Disini Ada Perayaan Kebahagiaan Buat Kamu Kamu Meminta Bantuan Teman Teman Kamu Dan Optimis Dengan Kepercayaan Diri Yang Kuat Dengan Positive Thinking Berpikir Lebih Positive Tapi What I Got It's The Wedding Commitment Kabar Baik Adalah Commitment Kamu Menikah Dengan Soulmate Kamu Mungkin Bisa Energi Masa Lalu Mungkin Bisa Orang Baru Yang Kamu Temui Aku Melamar Kamu Aku Lihat Ada Energi Baik Mungkin Kamu Bisa Afirmasikan Manifestasikan Asumsikan Dan Cinta Bahagiamu Kesuksesan Manifestasi Terwujud Apalagi Yang Kurang So Kembali Ini Kuncinya Ada Pada Diri Kamu You Make Yourself Happy Ya Kadang Namanya Kehidupan Kita Gak Bisa Langsung Happy Terus Gak Bisa Pasti Ada Kayak Gangguan Rintangan Ujian Kadang Juga Harus Bersabar Ya Tapi Kuncinya Ada Pada Kamu Disini Jadi Stop Comparing Stop Untuk Membandingkan Ya Disini Dan Coba Untuk Fokus Pada Sayang Sama Diri Kamu Dan Ya Kalau Aku Lihat Disini Adventure Await Petualangan Bersiap Menanti Kamu Di 2023 Ini Like A new Day Awal Yang Baru Kebahagiaan Yang Baru Cuma Bicinta Yang Baru Atau Komunikasi So Ya Mungkin Fokus Meningkatkan Spiritual Kamu Mungkin Fokus Berdoa Lagi Ya Anything You Ya Just Be Happy Just Be Open Minded Anything Mungkin Kamu Bisa Set Kamu Bisa Not Tergantung Diri Kamu Sendiri But Itu Dia Mungkin Kesannya I Hope You Enjoy Thank You So Much Bye Bye See You On Next Reading Thank You And Have Nice Day Bye Say Say Yes Say Say See Say Say Say